Ini adalah karyanya Mas Gafin. Kita tanyakan apa yang dibuat sama Mas Gafin. Mas Gafin ini apa, nak? Alun-alun. Oh, alun-alun. Mas Gafin membangun alun-alun. Alun-alun di mana ini, Mas? Di kota apa? Yang isinya 12 itu. Kota Jogja. Oh, alun-alun kota Jogja, Jakarta. Ada apa di alun-alunnya, Mas Gafin? Ada mobil. Oh, ada mobilnya. Lalu ada apa lagi? Ada rumah. Oh, ada rumah. Mungkin kan kata-kata Allah ada rumahnya ya. Terus apa lagi? Ini apa ini? Terus ada lagi apa? Oh, ada terobongannya. Ada alun-alunnya. Lalu yang tinggi-tinggi ini apa nih? Ada banyak sekali yang tingginya apa? Oh, yang bikin situan sih. Buat apa, sayang? Buat pegangan. Oh, buat pegangan maksudnya? Buat megang. Buat megang di mana? Ini tempat duduk. Oh, pegangan itu tempat duduk masuknya, Mas Gafin. Tempat duduknya mana? Ini. Oh, ini tempat duduknya tuh di sana tuh. Tuh yang kecil-kecil itu loh. Oh, mungkin Mas Gafin pernah melihat tempat duduk yang ada pegangannya tinggi seperti ini. Lalu yang ini apa, Mas? Ini. Oh, perowongan juga. Lalu yang ini ke sini nih apa nih? Buat makan. Oh, buat makan. Mungkin maksudnya ada warung-warung yang biasanya ada di pinggiran alun-alun. Oke. Yang ini apa nih? Rumah juga. Oh, rumah juga. Sepertinya Mas Gafin balok segitiga itu disamakan dengan rumah karena sama seperti yang sebelah sini. Jadi juga segitiga ini adalah rumah. Yang di sana juga segitiga adalah rumah. Lalu apa lagi ya? Ya, yang ini. Yang ini apa nih? Oh, rumah juga. Ya, benar. Sebelah sini rumah ternyata. Lalu yang sebelah sini, Mas Gafin. Ini apa? Oh, kayunya. Kayu buat apa nih, Mas? Buat crayon. Oh, buat crayon. Di sini. Ini kayu buat bikin crayon gitu. Iya, di sini. Ada mungkin orang jualan atau sebuah. Ya, ini apa nih, Mas? Iya. Ada masjidnya. Iya. Jadi biasanya anak-anak menjadikan balok berbentuk. Seperti ini sebagai, seperti menara masjid. Nah, kalau yang ini? Buat sholatnya. Buat sholatnya. Oh, buat sholatnya. Ini. Area adalah masjidnya. Oke. Terima kasih ya, Mas Gafin ya. Bercerita sama ibu. Keren lho. Tui.